Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tika Dwi Siswadera Rasifah dari kelas 10 Mi Pempat Disini saya akan menyebutkan Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua memiliki sistem pemerintah tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang keempat memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat Yang kelima memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja Yang keenam dapat menerima perbedaan pendapat Yang ketujuh memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masa. Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih